Kalian penasaran gak? Kenapa kita butuh tidur? Apa sih yang terjadi di tubuh kita tuh kalau kita tidak tidur? Penasaran? Kalau penasaran, saksikan terus. Bersama saya, Dr. Bobita Namas. Stay tuned. Tidur itu kebutuhan alami seseorang ya. Sebenarnya tidur itu seperti halnya bernafas. Seperti halnya makan. Kita butuh. Karena saat kita tidur itu, tubuh itu akan merestore ulang apa yang terjadi dalam tubuhnya, kerusakan-kerusakan apa aja yang terjadi di organ, di pikiran, di mental. Dengan tidur, tubuh itu punya regulasi sendiri untuk memperbaikinya. Dan juga, tidur itu membuat memori jangka pendek kita bertahan lebih lama. Sekarang kebahasan kita adalah, apa sih yang terjadi saat kita gak tidur? Yang seperti saya bilang tadi, tubuh kan punya regulasi sendiri untuk memperbaiki sistem yang rusak dalam tubuh ya. Yang pertama kali yang paling fatal dalam tubuh kita kalau kita gak tidur adalah, bisa memicu terjadinya penyakit-penyakit serius. Contohnya, diabetes, terus sakit jantung, aritmia, Alzheimer, terus gangguan mental lainnya. Lima ini adalah yang paling sering terjadi di dalam tubuh kita. Kenapa bisa terjadi penyakit jantung, diabetes, dan segala macamnya itu? Karena terjadi regulasi dan hormonalnya yang tidak terjadi di dalam tubuh kita, karena kita tidak tidur. Yang paling sering terjadi adalah gangguan-gangguan jantung dan otak. Jantung ini dan pembuluh darah punya waktu-waktu untuk istirahat dan meregulasinya kembali. Kalau tidak tidur, maka akan terjadi kerusakan-kerusakan mikro dalam jantung dan otak, hingga akhirnya bisa memiliki sakit jantung dan stroke. Berikutnya, terjadinya penuaan dini. Pada normalnya, orang dewasa membutuhkan waktu 7-9 jam sehari untuk tidur. Kalau misalnya anak-anak, biasanya lebih lama, 9-10 jam. Kalau misalnya yang terjadi pada saat melakukan satu aktivitas dalam satu hari, atau setelah belajar, atau setelah kita memproses kejadian, tidur itu membantu kita untuk merekam atau menerima ingatan jangka pendek. Jadi saat kita tidak tidur, kita akan cepat lupa, gampang lupa, karena proses yang kita telah lalui tidak ingat. Berikutnya adalah, menurunnya performa seksual. Karena hormon-hormon seperti testosteron, estrogen, polisteron, itu akan menurun juga fungsinya. Karena saat tidur, terjadi regulasi dan terjadi perbaikan hormonal, kimiawi, jasmani, organ, dan di luar organ lainnya. Jadi saat kita tidak tidur itu, sangat fatal sekali untuk organ dalam. Dan yang terakhir yang saya ingin menegaskan adalah, penurunan fungsi imun. Tubuh kita ini mempunyai sitokin, atau senyawa-senyawa dalam tubuh, seperti sitokin, natural killer cell, dan interleukin. Ini berguna untuk melawan sel-sel kerusakan yang ada dalam tubuh kita, seperti infeksi, keradangan, dan stress. Tiga ini adalah, yang akan merusak tubuh kita. Sitokin ini bisa muncul pada saat kita tidur. itu yang saya jelaskan, mengapa saat kita tidur, tubuh kembali melakukan perbaikan dalam tubuh kita. Dan sel-sel sitokin ini, seperti interleukin 6, 4, itu sangat bagus fungsinya dalam tubuh kita, untuk meregulasi dan menangani peradangan infeksi, serta stress tersebut. Dan satu lagi yang saya tekankan, kurang tidur itu menjadi tanggung jawab pertama, pada kasus-kasus kecelakaan lalu lintas, dan kecelakaan kerja. Jadi, sangat penting sekali, kita semua itu untuk tidur. Minimal, 6 jam dalam sehari. Dan maksimal kita melek, atau misalnya sadar penuh, 16 jam sehari. Jangan lebih, 16 sampai 20 jam toleransi. Tapi, tidur harus 6 sampai 9 jam. Itu dia tadi beberapa penjelasan, mengenai apa yang terjadi dalam tubuh kita, saat kita tidak tidur, atau kurang tidur. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, and comment. Saksikan video saya berikutnya. Coba lah.